Kembali lagi di Invest Time on Location bersama saya Dina Gurning dan kita sudah bersama dengan satu lagi sosok muda yang inspiratif, Marga Ritatan. Halo Marga, halo Dina, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa nih? Aduh, umurnya 29 tahun. 29 tahun dan termasuk ke dalam 30 pemuda Indonesia berpengaruh versi salah satu majalah bisnis di Amerika, bener? Ya, inspiratif. Terima kasih. Tapi aku kalau boleh nanya, Marga Ritatan kenapa sih memilih berkarir di startup yang bergerak di edukasi, bukan di financial atau di industri lainnya? Long story short, sebenarnya memang kalau lihat dari industri-nya sendiri, itu education punya peluang yang sangat-sangat besar lah, utamanya di Indonesia. Kita bisa lihat sebenarnya banyak sekali pain point yang masih belum tersolves nih, utamanya di education. di compare sama dengan industri-industri lain yang pastinya ada juga pain pointnya, tapi kita melihat bahwa VLDN semua apa ya, untuk mendevelop, seseorang bisa mendevelop another product lagi atau another anak bangsa untuk membuat perusahaan lain tentu dimulai dari ini kan ya, edukasi atau dari pengetahuan. Kita melihat apa ya, saya sendiri dan saya melihat dari pandangan-pandangan teman-teman gitu ya, dari teman-teman yang ada di cakap, kita melihat bahwa dengan adanya mengimpuls edukasi itu seperti membuatkan fondasi lah untuk anak-anak bangsa. Kita ingin banget bikin fondasinya dulu nih, mulai melahirkan lebih banyak lagi anak bangsa yang akan apa ya, mungkin lebih cemerlang dibanding kita sekarang bahkan. Baik dari cara apapun itu sebenarnya dimulai dari education. Dan satu fakta yang menarik juga, ingin aku jelasin ke Dina juga, bahwa sebenarnya bahkan dari data 1 banding 20 nih sekarang. Jadi satu teacher itu sekarang di Indonesia itu perlu menurut 20 momen, padahal standarisasi di luar sana yang internasional itu 1 banding 15 gitu. Dan di Indonesia pun sebenarnya punya M nih, M-nya itu ingin banget kan meningkatkan skill, apa ya, upskilled workers, artinya para pekerja yang memang punya kemampuan atau profesional ya setelah ya. Itu tuh, kita punya M di 2030, sorry, 2030 itu memang kita M bisa sampai 113 million people yang bisa diakui sebagai skilled workers. Nah, jadi tiap tahunnya tuh butuh banget eksponensial peningkatan yang lumayan signifikan kan ya, sampai 3,8 juta setiap tahun tuh harus ada gitu. Dan kita pengen support itu, membantu pemerintah dan membantu Indonesia sebagai co-founder, lalu kami juga bergabung dan sebenarnya sekarang kami tuh membentuk sebuah team, namanya tuh founding member. Jadi kita memang, kita memang mulai itu dari, catap kan dimulai dari 2019, kami terlibat di sana. Tapi gagasan itu mulai dari co-founder kita, yaitu Tommy dan Johan. Oke, kalau saya silahkan itu kan tadi bergeraknya lebih ke arah fundraising, kalau dari Margarita sendiri tanggung jawabnya apa nih disini? Nah, sebenarnya karena sesuai dengan nama posisi, chief growth officer. Chief growth officer. Ya, jadi growth ini kan sendiri ya, secara harafnya itu adalah perkembangan kan ya, untuk berkembang bagaimana arahnya biar. Utamanya adalah educate market juga, gimana caranya edukasi itu menjadi sesuatu yang penting lah untuk anak-anak Indonesia ya, gitu. Dan sekarang pun marketnya sedang ini ya, sedang berkembang sekali, utamanya kita nggak bisa bilang mungkin karena pandemi itu memang terbantu, bukan ya. Mungkin lebih, menjadi terdorong lebih cepat sekali, gitu. Jadi aku memang lebih fokus itu untuk meng-educate market pasar, utamanya dari promotional, dari top funnel, hingga sampai ke bagaimana sih kita mengutur student-student ini. Oke, kalau bicara soal startup yang bergerak di education technology gitu, kan di Indonesia cukup banyak jumlahnya. Apa yang menjadi kelebihan dari startup ini, Margarita? Oke, kalau di kami sendiri. Oke, kalau dengan kelebihan-kelebihan itu sampai sekarang nih jumlah user dari cakap ini sendiri udah berapa dan mungkin ke depannya targetnya mau jadi berapa? Nah, sebenarnya kalau ditanya sekarang user yang sudah terbantu atau students yang sudah terbantu itu di angka 2 juta dan pastinya akan terus berjalan ya. 2 juta user? 2 juta students. 2 juta students. Nah, di sini sebenarnya kita punya target mungkin in the short term lah ya di tahun ini dan mungkin di early tahun depan kita ingin mencapai di 5 juta. 5 juta yang bisa aktif lah menggunakan atau bisa cukup aware sama ada cakap ya, terbantu dengan adanya aplikasi kami. Itu target yang cukup tinggi ya, apalagi waktunya cukup singkat tahun ini atau tahun depan menjadi 5 juta student. Wow. Kami sendiri sebagai anak-anak bangsa tentu ingin sekali kan kayak bisa lebih cepat mengembangkan perusahaan ini gunanya untuk impact yang lebih besar untuk society gitu. Ini aku lihat ruangan ini kayaknya emang buat tenaga pengajar kah atau seperti apa? Sebenarnya ruangan ini sendiri itu lebih banyak dipakai, ini tuh sebenarnya function. Jadi bisa dipakai untuk para karyawan atau teacher yang ingin, somehow teacher kita juga ada yang remote gitu ya. Jadi fleksibilitasnya tinggi sekali karena kan online learning kan ya. Jadi teacher memang sudah di set up dengan standar tertentu, asalkan proper dengan standarnya, lalu bisa lakukan pengajaran tuh di rumah. Jadi bisa punya more time lah daripada commute di jalan, lebih baik mengajar dan memberikan impact lebih banyak. Nah function ini sih sebenarnya bisa dipakai buat teacher, buat student, atau kalau student mau datang juga bisa, atau kadang kita bikin acara-acara simple lah ya, sebelum pandemi sih utamanya. Oh oke, oke, oke. Makanya dibuatnya comfortable lah ya konsepnya. Iya, bisa dibongkar-bongkar. Lihat ke arah sebelah sana boleh ya Margarita? Boleh, boleh. Ayo aku kemenin. Wuh, lucu ya tempatnya ya. Ya, selamat menikmati. Aku udah duduk sini ya. Ya, oke. Marga, nih kalau mau ngomongin soal start up, pasti banyak isinya anak muda. Ya, pastinya. Dengan ego-ego mudanya. Pasti terjadi konflik dong antara satu dengan yang lain, terutama kalau mau ngomongin soal manajemen dan lain-lain. Gimana sih cara manajemen konfliknya kalau di start up ini? Untuk manajemen konfliknya ya, nah sebenarnya kalau ditanya memang ya pastilah ya, mau muda atau tua semua pasti punya ego ya. Benar-benar. Nah, sebenarnya dari kami sendiri, utamanya di tim kita ya, di tim check-up sendiri, check-up support, itu pastinya ada konflik itu udah pasti diumum lah ya. Nah, dari konflik-konflik ini sendiri, kita biasanya memang akan make sure memang semuanya punya clean vision dan mission kan ya. Kita semua memang sudah set sama-sama punya vision dan mission yang sama. Jadi, somehow ketika ada discussion yang memang mungkin masih belum align lah ya antara satu sama lain. Ada beda pendapat. Iya, ada beda pendapat. Itu pastinya kita bakal reflect juga keadaannya kita. Apakah betul yang tadi disampaikan oleh team member align dengan vision-mission-nya dan tentunya pastinya adalah saling pengertian dan saling mengerti. Kalau ditanya, kita kebanyakan menyelesaikan konflik itu mungkin lebih kembali refleksi sih. Jadi, kita need some break time untuk memahami apa ya, untuk memperdalam. Umumnya kan case by case ya. Berarti yang penting itu sebenarnya tujuannya sama, konflik-konflik OTW kesana ya gak apa-apa juga gitu. Iya, saling mengingatkan aja. Kalau gitu, ini startup sudah berdiri dari 2015, betul ya? Kalau startup sendiri 2019. Oh, 2019. Berarti ini adalah tahun ke-3. Di tahun ke-3 ini, revenue-nya itu udah berapa? Untuk revenue sendiri mungkin dari aku pribadi, mewakili tim cakap juga belum bisa mendisklose numbers-nya. Tapi kami bisa bilang bahwa perkembangan cakap itu cukup melesat. Apalagi ya kembali kita gak mau bilang thank God for the pandemic. Tapi sebenarnya kita juga ingin bilang dengan adanya pandemi ini, sedikit banyak ada seluruh lining-nya. Buat cakap, dimana kita berdorong untuk edukasi pasar itu tidak hanya cakap yang kerjain sendiri. Tapi software society jadi berbondong-bondong belajar juga. Karena ada pandemi ini. Nah, software sebenarnya growth kita pun di-500%. 500% itu dari tahun lalu atau tahun ini? Age of New Year sebenarnya growth-nya sepotensial, tapi utamanya 500% ini di tahun lalu. Oh, dari tahun lalu dibandingkan? Oh, dari tahun lalu dibandingkan? Dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2020, oh iya, sorry. Awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021. Itu sepotensial 500%. 500% pemirsa. Wow, oke. Margarita ini adalah salah satu sosok anak muda yang kalau bisa dibilang sukses. Boleh tipsnya sedikit? Terima kasih. Boleh tipsnya sedikit nih buat sobat cuan di rumah investasi yang sekarang itu oke dilihat oleh seorang Margarita itu apa sih? Pak, di luar sana ini kebetulan karena pandemi juga kali ya. Hampir semuanya yang di rumah ini mulai berbondong-bondong bermain saham atau keritu gitu ya. Lagi banyak nih ragam investasi, instrumen investasi. Mungkin dari aku pribadi, karena aku sendiri juga mungkin secara apa ya, cukup konservatif untuk memanage keuangan. Dari aku sendiri melihat sebenarnya yang penting adalah pintar-pintar melihat peluang ya. Jadi kalau ditanya saham atau deposito atau keritu, itu bukan yang menjadi pusat utamanya kalau aku ini untuk investment. Pusat utamanya mungkin ya adalah mencoba-mencoba lah ya, tapi bukan itu yang utama kalau dari aku pribadi ya. Nah, kalau dari aku pribadi melihat investasi itu tidak hanya mengenai bagaimana sih menaruh uang di mana dan bisa berkembang nih uangnya, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan, bisa paham melihat peluang, lalu kita memanfaatkan apa sih yang bisa kita capai nih untuk mendapatkan peluang itu. Salah satunya adalah waktu. Ya, jadi contohnya nih, misalnya aku sendiri bergabung di dalam Cakap ini sebagai founding member, itu kan dari 2016 ya. Nah, dari 2016 sendiri cukup early untuk memahami bahwa education ini sebenarnya bakal ke arah mana. Tapi aku melihat peluangnya, dan ya aku melihat peluang itu dan menjadikan itu sebagai sebuah pusat fokus lah. Dan di situ pun melihat bahwa, oh dengan adanya investment waktu yang lebih dalam, itu bisa membuat kita nanti ke depannya soon, itu bisa membuat kita lebih berkembang. Dan harapannya ya, itu akan balik modal kali ya, investment waktunya, ke depannya mungkin ada settlement of kehidupan lah gitu ya, hidupnya lebih settle dari sisi income. Oke, ini jawabannya dalam banget pemirsa, investasikan di waktu. Dan yang pasti adalah gimana caranya kita melihat peluang, betul. Karena kan ketika kamu menggunakan waktu itu, kamu harus tahu dong, ini benar nggak kemungkinan ada potensinya sama sebenarnya dengan investment yang tadi ya, mungkin ada investment kesaram atau yang lain, seperti itu. Oke, ini tips yang bagus, terutama buat kaum merubahan ya, gunakan waktu kamu se-efektif mungkin, itu salah satu tips dari Margarita. Nah, kalau tips lain nih mungkin buat teman-teman muda, atau teman-teman yang pengen membangun startup, kira-kira kalau dari Margarita dengan pengalamannya di startup ini, apa tips yang boleh dikasih? Oke, tips buat sobat cuan ya, sobat cuan, buat sobat cuan semua, sebenarnya aku believe banget sama satu course, journey of thousand miles begin with a single step. Jadi sebenarnya dimulai dari, apapun itu mulai dari single step ya, kalau misalnya ada yang bilang, mau berapa jauh sih jalannya, sebenarnya semua dimulai dari satu langkah itu dulu. Habis udah ada langkahnya, udah tau kan mau kemana lagi dan selanjutnya. Jadi, dan ketika melangkah itu pun, kalaupun sampai nanti salah, sebenarnya ada pun orang pintar ya, orang bijak yang bilang bahwa, kalau misalnya memang ada kesalahan, artinya kamu udah mengerti ada yang salah, lalu ada yang diperbaiki, berarti lebih dekat ke sesuatu yang lebih benar. Berarti makin ke arah sukses, seperti itu. Tipsnya lumayan menarik nih ya, jadi kalau udah kelihatan tujuannya, yang penting langkah dulu sebenarnya. Kalau misalnya di jalan ada miring-miring dikit atau salah-salah dikit, gak apa-apa, yang penting tujuannya udah jelas. Nah, itu tadi perbincangan kami bersama dua orang muda yang inspiratif. Tadi ada Sesialnya Ong, dan yang sekarang ada Margarita Tan. Terima kasih Margarita atas waktunya. Semoga menginspirasi buat sobat cuan yang lagi nonton, mungkin ada yang kepikiran mau bikin startup, namun kita akhir dulu perbincangan kita hari ini. Saya Dina Gurni, sampai jumpa di Invest Time on Location selanjutnya.